Tulung Agung itu perlu atau butuh pimpinan kayak apa? Karena kita ngomong kebudayaan, butuh pimpinan yang mampu mengolah kekayaan budaya menjadi modal kapital masyarakat. Tulung Agung itu kalau kita otopsi ya, tentu kita tidak bisa menyangkal bahwa wilayah ini penuh kekayaan mineralnya luar biasa. Tapi kan untuk dieksplorasi juga belum kan, pasti juga ada tarik ulur gitu. Industri tidak terlalu berkembang, kita harus akui itu. Maka kekayaan utama Tulung Agung itu adalah budayanya. Tapi fakta tidak menariknya adalah hingga hari ini visi misi calon itu masih belum menjadi faktor yang menentukan. Referensi politik pemilih. Assalamualaikum Cakol. Waalaikumsalam Mas Fari. Akhol Firdaus. Diminum dulu kopinya. Oke, oke. Kopinya diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wiss. Akhol Firdaus. Alhamdulillah sehat. Selamat sudah dikukukan menjadi dokter. Salaman sih. Dokter keteluar sama. Dokter Akhol Firdaus MPD. Direktur IJIR. Institute for Japanese Islam Research. Winn 1. Teman-teman di IJIR sehat semua ya? Sehat semua. Lagi konsen riset apa ini? Riset antropologi tahun 50-an. Wah? Sebelum ke. Masih jauh. Tahun 50-an ya? Betul. Karena kita melihat ada celah kosong antara akhir abad 19 dan awal abad 20. Ada periode 50 tahun yang kosong. Itu di wilayah Mataramar atau sudah? Dokumen, Mas. Oh dokumen. Dokumen, gitu. Cak Akhol, minggu kemarin sudah diputuskan setelah keputusan KPU penetapan. Kemudian keesokan harinya diambil nomor urut. Sudah ada empat calon nih di Kabupaten Tulungagung. Pasangan pertama ada Gabah. Gabah. Gadot Sunu dan Bahrudin. Ini nomor urut pertama ya? Ini nomor urut pertama. Kemudian kedua, Santoso dan G.A.C. Samsul Umam. Sasa. Ketika ada Mardinoto. Marioto, Birowo, dan Didi. Mardinoto. Mardinoto. Kemudian pasangan yang terakhir adalah Sehati. Sehati. Sehati apa Buzi? Kayaknya yang paling banyak saya lihat di beberapa outdoor. Itu Sehati ya? Sehati ya. Karena A-nya itu empat gitu ya, nomor empat. Oke. Pasangan Budi Setia Hati dan Susi Lawati. Sebelum kita ngomong visi-misi mereka yang berhubungan dengan kebudayaan, Cak Kol, sebenarnya menurut kacamata jenengan ini, Tulungagung itu perlu atau butuh pimpinan kayak apa? Karena kita ngomong kebudayaan, butuh pimpinan yang mampu mengolah kekayaan budaya menjadi modal kapital masyarakat. Tulungagung itu kalau kita otopsi ya, tentu kita tidak bisa menyangkal bahwa wilayah ini penuh kekayaan mineralnya luar biasa. Tapi kan untuk dieksplorasi juga belum kan? Pasti juga ada tarik ulur gitu. Industri tidak terlalu berkembang, kita harus akui itu. Maka kekayaan utama Tulungagung itu adalah budayanya. Data dokumen menyebut bahwa Tulungagung itu punya seribu tiga puluhan obyek kebudayaan. Itu disurvei oleh tim perumus pokok pikiran kebudayaan daerah tahun 2018. FEM itu. Jadi pemerintah daerah itu dokumen yang dipegang oleh pemerintah daerah, juga dirjen kebudayaan nasional itu menempatkan Tulungagung sebagai salah satu wilayah dengan obyek kebudayaan tertinggi. Di Jawa Timur, mungkin di Indonesia. Salah satu timnya waktu itu Cak Akol juga? Salah satu tim perumusnya saya. Bersama dengan teman-teman budayawan yang lain ya. Nah... Sebenarnya, sebelum masuk ke sana sebenarnya budaya dalam perspektif Cak Akol kayak apa sih? Jangan-jangan begini, budaya itu seni, budaya itu... Lodruk. Lodruk, gitu ya. Kedoprah. Kedoprah, campur sari, pelajaranan, jangan-jangan begitu. Betul. Konsep budaya yang... Tidak perspektif saya ya tepatnya, Mas. Ini perspektif Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya. Undang-Undang nomor lima tahun 2017. Penantian selama hampir satu abad Indonesia memiliki Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sampai pada episode Undang-Undang itu lahir dalam karakternya yang khas. Kebudayaan tidak dilihat dalam kacamata sempit sebagai kesenian. Tapi keseluruhan ekspresi masyarakat di dalam upayanya membangun sandang pangan papan. Maka Undang-Undang merumuskan ada sepuluh obyek. Ada oral history atau orality ya, kelisanan, ada manuskrip, ada adat, ritual, seni. Yang terpenting ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada bahasa, ada apa, permainan tradisional. Nah dalam konteks pengetahuan tradisional kan kekayaan yang terkait dengan budaya pertanian misalnya. Itu kan kekayaan Mas. Pengetahuannya ya, pengetahuan tentang musim, pengetahuan tentang siklus, pengetahuan tentang irigasi tradisional itu kekayaan budaya. Tentang bagaimana menyelesaikan problem hama dengan cara merujuk pada local wisdom, kekayaan pengetahuan masyarakat. Dulu ada praktek misalnya mengawinkan padi. Kita anggap itu mitos. Faktanya itu adalah bagian inti dari cara masyarakat menjaga fertilitas, kesuburan tanah dengan segenap wawasan pengetahuan kosmologinya. Kita enggak tahu kan kapan padi digawinkan dalam konteks perbintangan seperti apa gitu kan. Tapi setelah revolusi hijau itu enggak dikenal. Bahkan pengetahuannya semakin lama semakin menipis, generasi yang paham itu hilang. Tidak sempat didokumentasikan. Itu pengetahuan sebagai suatu kekayaan. Merujuk kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 ya. Nomor 5 tahun 2017. Jadi kerucutnya adalah kebudayaan itu semua ekspresi, semua kekayaan yang hidup dalam masyarakat, di dalam proses panjang masyarakat mengupayakan sandang pangan papanya. Karena itu kebudayaan harus mampu mengantar masyarakat kepada kebahagiaan. Apa cirinya kebahagiaan? Ya cukup sandang, cukup papan, cukup pangan. Sandang, pangan, papan. Seger kewarasan. Persis. Ya kita langsung aja ke visi-visi. Cakos sudah baca belum? Agak baca cepat, tapi agak menyeluruh semua calon gitu. Dan menurut saya menarik untuk dibedah. Ya. Itu. Ini yang pertama visi, ini gimana enaknya? Langsung apa one by one? One by one boleh, langsung boleh. Oke, langsung kita ke pasangan nomor urut satu ya. Ya, gabah ini. Gabah. Kayaknya berkonotasi pada pangan. Pangan. Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi berbasis kebudayaan harusnya. Karena latar belakang mereka bisnis. Oke. Ya. Ada kaitannya nggak ini? Tidak saya kira. Akronim. Akronim. Akronim yang gampang diingat masyarakat, tapi bisa diuji dengan rumusan visi-misi pasangan ini, gabah ini. Ya, adakah sesuatu yang menarik di sisi pemajuan kebudayaan atau punya konsentrasi di bidang kebudayaan menurut Cahakol untuk pasangan nomor urut satu ini? Pasangan gabah ya? Gabah. Menurut saya rumusan visi yang ditawarkan oleh pasangan ini secara eksklusif ditampung dalam visi nomor lima kalau tidak salah. Kita baca ya eksplisit. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. Nah ini ada kata-kata budaya nih? Betul, betul. Menuju kehidupan yang harmonis itu tadi. Yang aman, tertib, tentram, dan penuh keguyupan. Keguyupan. Jadi secara eksklusif, visi nomor lima seperti ditawarkan gabah, membayangkan suatu upaya mewujudkan masyarakat berkarakter dan berbudaya. Sehingga menjadi harmonis. Setidaknya itulah pertanggung jawaban intelektualnya pasangan ini. Tapi menariknya penjelasan dari misi tersebut, visi tersebut, itu lebih jauh bisa kita temukan rupanya mewujudkan masyarakat berkarakter berbudaya itu ditampung di dalam tiga program prioritas. Satu adalah meningkatkan bimbingan mental rohani, eksplisitnya majelis taklim, dan bimbingan kerohanian. Yang kedua meningkatkan kesadaran tentang keamanan, suak kelola keamanan. Siaga keamanan. Siaga keamanan, dan yang ketiga mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Dengan kata lain, visi yang besar itu tidak mampu di-breakdown, diurai di dalam program-program strategis unggulan yang mampu menampung spirit pemajuan kebudayaan sebenarnya. Tapi apa salahnya juga untuk kegiatan, ini diarahkan ke majelis taklim atau kegiatan keagaman saja? Tidak salah, tetapi itu bagian terkecil saja dari pemajuan kebudayaan. Jadi misalnya kalau kita potret ya, nuansa atau spektrum yang disediakan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, salah satu platformnya kan pemajuan desa. Dulu platform ini disebut sebagai desa berhulu kebudayaan. Bagaimana desa berhulu kebudayaan itu diwujudkan, desa-desa itu punya kesadaran untuk membangun fondasi sosial ekonominya berdasarkan kekayaan budaya. Karena itu andayanya warga desa dan pemerintahan desa itu sangat aware terhadap sejarah desa. Terhadap kekayaan manuskrip yang diwariskan oleh para pendahulunya. Lalu ritual-ritual di desa, yang pasti berakar sangat mendasar, bukan hanya pada sejarah desa, tadi juga pada sistem pertanian desa, bagaimana desa menjaga ekologi pada saat bersamaan, mendorong produktivitas pertanian. Karena itu dalam konsep kejawaan seperti yang saya pelajari, konsep ini terkait dengan lestarinya atau revitalisasi punden desa. Desa itu nggak bisa dipisah dari punden. Punden ya, punden desa. Punden desa. Jadi misalnya ya, apa hubungannya punden desa dengan panen raya? Sangat berhubungan, karena punden desa itu mengantar masyarakat desa untuk mengenal sejarahnya. Bukan hanya pada roh halus lah. Ya. Tapi sejarah babat desanya. Ya. Dan sejarah babat desa itu mengantar masyarakat untuk tahu karakter desanya, potensi-potensi kekayaannya, alamnya. Nah, juga tahu siklus produktivitas alamnya, sehingga setiap siklus panen raya itu ditandai dengan dalam konsep kejauhan namanya selametan. Selametan, ada metek, ada... Metek. Diarahkan ke punden desa sebagai bentuk syukur, juga tidak lupa jasa para leluhur. Ya, ya, ya. Nah, apa konsekuensinya? Lalu ekosistem kebudayaan itu membentuk atmosfer desa yang kaya budaya itu, mas. Dulu jaranan itu hanya akan tampil ketika panen raya. Dan nggak perlu, jaranan itu nggak perlu ditanggap. Tampil sendiri oleh warga desa sendiri. Adatnya juga begitu. Keguyupan sosialnya juga begitu. Lumbung desa hidup. Masyarakat sentosa dengan cara itu. Nah, mensimplifikasi menjadi urusan bimbingan mental keagamaan. Kegiatan keagamaan, masjid setaklim ini ya. Itu sangat bias perkembangan kontemporer menurut saya. Bahkan dalam kadar tertentu bisa dipahami ini sangat mengikuti tren mayoritarianisme. Apa itu maksudnya? Mayoritarianisme itu kecenderungan orang mayoritas. Usume pengajian, bikin pengajian. Jadi menyenangkan mayoritas, tetapi juga mengabaikan aspek-aspek sendi-sendi kebudayaan yang kaya, raya. Simplifikasi itu maknanya terlalu menyederhanakan. Oke, kita lanjut aja, Cak Akol. Siap. Ke pasangan nomor urut dua. Dua ini sasa ya? Sasa. Santoso, Kiai, Samsul, Umam. Santoso dan Kiai, Samsul, Umam. Kita lihat yang konsen dengan kebudayaan. Visinya ada delapan, mas. Ada delapan. Dan yang eksplisit menyebut budaya tidak kita temukan. Tapi sekali lagi disimplifikasi, disederhanakan ya. Di dalam urusan pariwisata. Oh, yang nomor berapa itu? Nomor empat. Nomor empat. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk diversifikasi ekonomi. Pariwisata ya? Pariwisata berkelanjutan. Jadi budaya itu dianggap sebagai? Aset pariwisata. Pariwisata. Tidak salah. Tapi menjadikannya semata-mata pariwisata, itu akan jatuh pada program-program unggulan yang sangat artifisial, sangat dangkal. Misalnya, misalnya ya, banyak sekali contoh bagaimana konsep pariwisata desa. Yang dulu diandaikan ini akan mengangkat pamor desa juga berdampak pada kesejahteraan desa. Sehingga banyak desa berlomba-lomba menentukan, membuat lokasi atau tempat wisata. Nah, sebagiannya dengan cara meksok, memaksakan diri, membuat tamat, wisata baru, kuliner, gitu. Ada beberapa desa mengaitkannya dengan kesejarahan, gitu. Gajah Mada atau apa, gitu. Di daerah mana, Sendang, gitu. Kita menyaksikan di mana-mana desa punya destinasi wisata. Tapi apa yang terjadi? Hanya bertahan sebulan-dua bulan. Kegairan masyarakat untuk menuju atau untuk menjadi bagian merayakan apa pariwisata desa itu. Kurang sebulan sudah males, ya. Ya, kebanyakan hanya foto-foto, setelah itu selesai. Selesai dan kebiasaan masyarakat Tulung Agung itu kan mau ada kafe atau tempat wisata baru, itu kan rame tiga bulan. Rame tiga bulan untuk... Sudah itu flat, ya. Flat sepi. Mengapa flat? Mungkin juga karena tidak menawarkan hal baru. Artinya menurut Kacamata Cakual ini mengulang sebenarnya, ya. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dan mengulang, malah menyederhanakan urusan pemajuan kebudayaan menjadi urusan wisata. Wisata. Saya dulu pernah living, apa, riset, membaur agak panjang di atasnya Kalidawir, di desa Winong. Oh, Winong. Jowin sekarang ada Jowin. Dulu juga kepala desanya sangat ingin mendevelop wisata. Desa di sana. Tapi saya menyatakan bahwa kalau konsepnya sama dengan desa-desa yang lain, maka usianya sebulan atau tiga bulan. Dan sudah itu Winong akan ditinggalkan. Nah, bagaimana tidak konsep pengembangan wisata desa itu harus, sekali lagi prinsipnya, harus berpijak pada kekayaan budaya. Nah, setelah kita petakan, apa sih di Winong? Winong itu lodrupnya sudah enggak ada. Dulu basis lodrup. Ketoprak dulu ada juga sudah. Para pelakunya enggak ada. Seni-seni tradisi hidup, tapi parsial. Sudah enggak utuh seperti tahun 60-an. Nah, satu-satunya kekayaan adalah varitas pertanian. Tanaman. Jagung. Jagung. Nah, kalau konsep wisata itu bisa berbasis pada kekayaan yang ada, maka kenapa tidak dijadikan wisata jagung? Ragam makanan jagung, tidak dijual mentahnya, tapi diproduksi di Winong. Varitas nasi jagung kita juga kelangenan kadang susah mencari. Iya, iya. Makanan-makanan modern yang diolah dari jagung juga bisa. Bengkel-bengkel produksi makanan tentang jagung juga bisa. Lalu kekayaan pengetahuan tentang jagung bisa diarahkan ke sana. Jadi jagung. Makanan mengarang lagu tentang cangkul, cangkul. Artinya ini pernah disampaikan. Pernah disampaikan. Pernah didiskusikan ya. Tetapi memang itu adalah suatu model pengembangan wisata berbasis kekayaan budaya yang enggak akan bisa instan, Mas. Karena survei pengetahuannya, menggali kekayaan, taruhlah kekayaan makanan dari jagung saja, Mas. Itu kalau kita identifikasi itu banyak sekali loh. Iya, iya, iya. Jenang jagung, sisir jagung, gatot jagung itu kan bisa hilang lama-lama kekayaan makanan itu. Bayangkan kalau di Winong itu ada pesta atau panen raya, festival, orang datang bisa memakan dengan gratis berbagai varitas makanan jagung. Tapi pada saat bersamaan juga mengolah produk makanan berbasis jagung. Dan pemerintah daerah menampung atau memfasilitasi distribusi industri kreatif ini bukan hanya di Tulung Agung tapi juga memperkenalkannya keluar. Itu bakal jadi keren itu. Punya diferensiasi yang luar biasa. Setiap desa akan punya diferensiasi. Nah hari ini setiap desa tidak punya diferensiasi. Maka yang bisa diupayakan adalah membuat taman desa. Menduplikasi malah. Satu tempat dengan tempat lainnya sama. Hampir sama dan itu membosankan. Kalau rumusan calon pasangan Sasa ini adalah pariwisata yang parsial itu. Wah bahaya. Oke kita lanjut ke pasangan yang ketiga ya. Oke. Mardinoto. Ini cukup panjang ini. Cukup panjang? Cukup panjang. Ya. Yang poin mana ini? Yang punya konsentrasi di bidang kebudayaan. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup seni budaya yang berkelanjutan. Bagaimana Anda memaknai ini? Ini konsep visi ya. Yang dipayungi oleh satu konsep panca cita gitu kan. Ada lima cita-cita. Yang diwujudkan. Tapi konsep itu ditampung secara eksklusif di dalam visi atau misi ketiga. Mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup seni budaya yang berkelanjutan. Saya harus secara objektif ya mengatakan bahwa simplifikasi terjadi kembali. Kalau yang sasa tadi kan simplifikasi kekayaan budaya ke pariwisata. Ini hampir mirip mas. Simplifikasi kekayaan budaya ke seni. Bahkan budaya disebut sebagai bagian dari seni. Yang berkelanjutan dikaitkan dengan pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan itu tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kebudayaan dipahami sebagai seni. Kebudayaan dipahami sebagai seni. Maka yang akan dikomodifikasi dan dimodifikasi itu adalah kekayaan seni tradisi. Yang saya sebut tadi ditulung agung. Padahal seni itu bagian dari kebudayaan. Ini kebaliknya gitu. Bagian kecil. Dan ini dibalik. Ini tampak sekali ini adalah cara pikir lama ya. Untuk memahami kekayaan budaya. Jadi ketika kita menyebut kebudayaan pikirannya mesti seni. Nah ketika kita, celakanya ketika kita menyebut seni mesti tradisional. Jadul. Jadul. Kolot. Jadi seni itu ketoprak. Seni itu jalanan. Seni itu apa? Wayang. Seni itu apa ini? Yang lebih tradisional itu. Apa? Tolong agung apa? Reok ya. Reok. Kendang. Reok. Kendang. Kalau ini maka seni, kalau tradisional mas, dan itu dijadikan sebagai basis atau bagian dari pemerataan infrastruktur yang berdampak ekonomi, maka sudah bisa dibayangkan visi ini mengarah pada mengkomodifikasi seni budaya. Saya meminjam istilah teman saya ya. Ya. Bapak Bambang Karjono ya. Itu kan teman budayawan saya. Istilahnya itu duduk-duduk membongkar-bongkar barang yang sudah in proses dying. Sudah sekarat. Kalau kita warga Tulung Agung itu pasti tahulah. Ketoprak itu dalam kondisi tidak sehat. Mengapa? Satu kali produksi itu tidak bisa menjamin kesejahteraan anggotanya. Orang sekali tampil ketoprak itu bisa beli rokok saja itu sudah untung mas. Jaranan juga begitu. Karena seni ini, kesenian ini dicerabut dari akarnya, terutama jaranan. Jaranan kan akarnya danyangan desa. Hidup dalam siklus panen desa. Dulu bukan sebagai seni yang dipertontonkan langsung dan orang bayar atau menyewa. Nah ketoprak itu ekosistemnya sangat sehat karena kita belum digempur oleh televisi dan sinema. Akhir periode ketoprak itu ketika televisi swasta masuk. Orang nonton film, rumah tangga terdomestifikasi, orang tidak guyup lagi, ketoprak hancur. Artinya ekosistem hancur. Walaupun waktu itu ketoprak disinemakan kan gitu ya, pernah. Tapi gagal. Harusnya sinema ludruk atau ketoprak itu kayak yang di, kayak yang lahir dalam bentuk sangat kreatif hari ini. Misalnya apa yang kediri itu mas? Minul itu apa? Itu kan bagian dari bagaimana mentransformasikan seni drama yang lama. Itu ke dalam sinema. Yang di channel Youtube itu maksudnya? Ada banyak kreatifitas ya, yang bisa kita lihat bagaimana seniman-seniman lama itu berhasil beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Faktanya, kita belum melihat itu secara mengembirakan di tulung akun. Seni ketoprak itu masih sangat panggung oriented. Dan ketika dibawa ke digital, itu juga susah beradaptasi. Dan seterusnya ya, itu tantangan tersendiri. Tapi bayangkan kalau visi pemajuan yang ditawarkan itu adalah menghidupkan seni dalam rangka pemerataan infrastruktur atau pemerataan ekonomi. Ini kan beban berat bagi pemerintah daerah. Ya. Menghidupkan kesenian yang hampir mati semua. Salahnya apa enggak salah? Harusnya pemerintah lebih sabar, menata, menciptakan ekosistem yang sehat. Sehingga seni-seni itu sebagai bagian dari kebudayaan itu berada dalam suatu ekosistem kebudayaan yang sehat. Sehat. Oke. Ini Mardinoto yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini pasangan... Buzi. Buzi. Atau Sehati. Sehati. Budi Seti Hati dan Susilowati. Oke. Oke. Ini visi misnya. Ini sama dengan pasangan nomor tiga ya? Jadi visi mis itu dinaungi dalam satu konsep payung. Jadi panca cita. Sekarang ingan daya. Ingan daya. Industri, pergantangan, pangan, dan budaya. Dan budaya. Tampak agak mengembirakan ini. Budaya masuk... Walaupun di akhir ya. Elemen pilar ya. Walaupun di akhir ya. Tapi elemen pilarnya lebih setara dibanding dengan visi-visi sebelumnya. Tapi mari kita baca mas. Tulungagung ini ya? Tulungagung ingan daya. Tulungagung memiliki ratusan jagar budaya. Budaya dan budaya. Ada daerah yang sangat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pemerintah harus hadir untuk mendukung... Untuk pertumbuhan industri kreatif, budaya lokal sebagai inspirasi dalam pembuatan produk-produk budaya kreatif. Yang bernilai ekonomi. Yang bernilai ekonomi. Ketika produk itu kreatif maka secara langsung ekonomi akan datang gitu ya? Betul. Dan produk kreatif itu berakar pada kekayaan budaya. Maknanya ini yang paling dekat dengan pemajuan kebudayaan. Dengan platform pemajuan kebudayaan nasional. Jadi betapapun disini juga kelemahnya tidak disebut eksplisit ya. Budaya itu spektrumnya seberapa gitu. Apa saja kalau misalnya kalau diwujudkan dalam industri kreatif. Tapi ketiga-tiga variabelnya ada apa? Satu, berbicara tentang kekayaan budaya, tradisi, lokal wisdom. Dua, dia sebagai basis industri kreatif. Dan tiga, pemerintah sebagai fasilitator. Harus hadir ini pemerintah. Harus hadir. Berarti sudah pas ini yang pasangan nomor empat sehati. Ini ya, bila dilihat dari framework pemajuan kebudayaan di Indonesia mengikuti Undang-Undang Nomor 17. Maka yang paling bisa diukur adalah bagaimana kekayaan budaya diidentifikasi atau diinventarisir orang. Di-reinventarisir, lalu dipetakan mana yang bisa dikembangkan, mana yang sudah harus masuk museum, kira-kira gitu lah. Kan tidak semua tuh mas, kebudayaan itu harus dikembangkan. Menurut saya misalnya, ada banyak sekali. Misalnya gini, kentrung paska Mbok Gimah di Tulung Agung. Menurut saya ya, saya mohon maaf pada para budayawan dan seniman ya. Sudah harus masuk museum. Kekayaan cerita Mbok Gimah itu, menurut teman-teman yang pernah belajar pada Mbok Gimah itu ratusan mas. Kekayaan oral historinya itu. Segera didokumentasikan. Kendangnya Mbok Gimah, alat-alat kentrungnya Mbok Gimah itu segera dimuseumkan. Karena generasi berikutnya tidak akan mampu lagi melanjutkan kekayaan Mbok Gimah. Memodifikasi dan mengkreasinya mungkin menjadi kentrung kreatif. Dengan begitu kan Tulung Agung punya museum kentrung. Nah fungsi pemerintah apa? Hadir memfasilitasi lahirnya museum kentrung. Itu loh maksudnya. Dari museum apa? Ya museum bisa dipromosikan sebagai destinasi wisata. Dan kemudian bisa bernilai ekonomi. Bernilai ekonomi bagi masyarakatnya. Kira-kira itulah kira-kira. Tapi bukan berarti secara subyektif Cahakol lebih ke pasangan empat enggak ya? Kita membaca dokumen. Jadi gini. Tidak ada satupun diskusi dan dialog ini yang menyediakan referensi atau preferensi politik kepada warga masyarakat Tulung Agung. Tadi Mas Faris dengan sangat objektif menanyakan kepada saya bagaimana melihat tren nasional platform besar pengemajuan kebudayaan nasional dan dikaitkan dengan dokumen visi-misi para calonnya. Ada yang mengalami penyingsutan, simplifikasi, ada yang sudah sampai pada upaya mengaitkan pengembangan kebudayaan di Tulung Agung dengan platform nasional. Kira-kira itu. Ya, pertanyaan berikutnya masyarakat kita, para pemilik kita kira-kira paham enggak dengan kalimat per kalimat yang dimasukkan dalam visi-misi itu, Cahakol. Kan ini kan luar biasa gitu. Ini yang track yang nanti mau dipenuhi pada saat mereka jadi, siapapun yang jadi. Tetapi pemahaman masyarakat kita terhadap redaksional-redaksional itu seperti apa menurut pandangan Cahakol? Ya, kita harus cukup objektif melihat sisi buruk politik elektoral di Indonesia ya Mas. Bukan hanya dalam konteks pilkada, bahkan konteks pilpres maupun pilek sekalipun. Jadi, politik elektoral yang digelar sedemikian bebas kompetisinya di Indonesia, juga praktek-praktek politik uang yang masyarakat juga permisif loh Mas. Kita semua itu menolak politik uang. Tapi pada saat bersamaan kita semua permisif, bahkan menampung itu. Ada-ada Giyom, terima uangnya tapi jangan dipilih orangnya. Tapi kan terima uangnya. Tapi kan diterima uangnya. Dan itu ditunggu-tunggu gitu. Walaupun jelas tidak boleh. Jadi, kalau begitu misalnya, kita bisa refleksikan, saya kebetulan membaca visi-misi calon presiden, tiga cawapres pada pemilu 2000... Capres ya? Capres. Pemilu 2024 ini ya. Dan menariknya, visi itu semuanya indah dan bagus. Kalau mau membicarakan visi pengembangan pemajuan kebudayaan ya, menurut dokumen visi-misi capres, ya pasangan ganjar Mas. Fem itu. Hampir seluruh item pengembangan kebudayaan yang dirumuskan oleh pasangan ganjar, itu jiwanya adalah undang-undang pemajuan kebudayaan. Clear. Semua dimensi clear. Tapi visi ini kan gak menyala. Dengan politik elektoral tadi? Dengan politik elektoral yang... Tidak linier. Yang kelasnya masih kelas TKI ini. Kelas MBE ini. Tentu kita berharap ya, ada kecerdasan publik yang mulai tumbuh di pupuk. Ini kan juga kita mengedukasi masyarakat secara bertahap. Ya. Tapi fakta tidak menariknya adalah hingga hari ini visi-misi calon itu masih belum menjadi faktor yang menentukan. Referensi politik pemilih. Ya sayangnya, Cak Akal tidak punya ini ya, riset ya. Iya. Riset yang up to date lah. Iya, kredibel gitu ya. Riset survei gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat ditunggu. Semoga kampus ya, Win 1 Tulung Agung ke depan punya lembaga survei yang kredibel dan membantu ya, edukasi masyarakat untuk membuat referensi pilihan, referensi pilihan atas pasangan-pasangan. Walaupun, betul, walaupun banyak apa namanya, apa itu namanya, polling ya. Polling yang sangat liar di mana-mana di media sosial. Oh iya, gitu. Tapi nanti kan kredibilitasnya diuji. Iya. Kita tahu bahwa semua orang bisa bikin lembaga survei hari ini, tapi tentu kredibilitasnya diuji sepenuhnya oleh masyarakat. Ya, melihat atau mengajak kepada fakta elektoral Pilpres tentang pemajuan kebudayaan, tidak linier dengan hasilnya. Ini kalau ditarik ke Tulung Agung, kira-kira ada risal atau insight apa yang muncul sementara ini, Cak Akal? Menurut saya, kematangan visi atau kesesuaian visi dengan platform pengembangan kebudayaan nasional tidak akan berbanding lurus dengan referensi politik masyarakat. Referensi politik masyarakat masih ditentukan sepenuhnya oleh pergerakan informal di desa-desa. Pergerakan informal itu untuk tidak menyebutnya ya, apa, politik uang. Kita harus berani jujur mengatakan ini karena faktanya, fakta warung kopi seperti itu. Banyak sekali calon legislatif, caleg yang gagal hanya karena amplopnya berselisih dengan pasangan yang lain. Karena itu kita masih menyaksikan, akan menyaksikan pertarungan yang, quote-unquote ya, brutal di tingkat grassroot. Di momen-momen penentuan akhir. Iya, tragis kalau emang itu yang menjadi keputusan warga atau masyarakat kita. Dan itu cukup menggambarkan bahwa kita di dalam perilaku politik belum berbudaya. Ini salah siapa? Jangan-jangan ini dosa-dosa pejabat yang lalu. Nah, Cak Ako, kalau jadikan mau kasih usulan kepada para calon. Apa usulan Anda kaitannya dengan kebudayaan? Visi, misi yang dipaparkan oleh tiap dokumen, itu kan tidak bisa sepenuhnya kita gunakan sebagai acuan untuk mengukur komitmen setiap calon di dalam pemajuan kebudayaan. Karena itu masih ada harapan untuk memberikan input asupan kepada semua calon ini. Harapannya sederhana sekali, tulung agung itu kita yakini sebagai kawasan, wilayah yang kalau mau di kapitalisasi, tanda kutip, maka kekayaan yang paling menonjol adalah kekayaan budaya. Seluruh arah kebijakan sosial dan ekonomi harusnya berdiri pada pemahaman atas kekayaan budaya itu. Sehingga ini bisa di-breakdown menjadi program-program yang membuat ekonomi kreatif masyarakat tumbuh berbasis kekayaan budayanya. Contoh jagung tadi itu, bukan kabah ya contohnya saya. Contohnya jagung ya. Selamat. Contoh jagung di Winong itu ya, kalau itu mau digarap, itu menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata jagung. Makanannya, pengetahuannya, teknologi olah pangannya, dan lain sebagainya itu akan menjadi kekayaan. Dan tulung agung, karena kawasan perbukitan itu sudah parah mas, struktur tanahnya. Hanya bisa ditanami jagung. Nggak bisa ditanami jenis lain loh. Maka jagung. Nah, tulung agung, pemerintah harus hadir secara objektif melihat kenyataan ini. Kalau memang jagung itu adalah varitas utama, ya pemerintah hadirnya itu dengan cara memfasilitasi bagaimana produksi pangan yang berbasis jagung itu menjadi kekayaan yang ditawarkan kepada daerah lain. Jagung bisa membuat tulung agung sejahtera. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak, itu satu saja contoh ya, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Bagaimana berikutnya, ya nanti silahkan hadirkan Cak Akol. Iya, tapi sampai hari ini belum ada calon yang jabri. Bicara jagung? Enggak, yang jabri, Cak Akol, apa. Saya ini kan tidak layak sebagai, tidak cukup syarat sebagai penasihat politik. Baik, terima kasih luar biasa menuju tulung agung satu hari ini. Saya yakin ide-ide kemudian refresh ya. Kita, apa namanya, refresh menari ini mudah-mudahan bisa refresh kepada calon, refresh kepada pembisik-pembisiknya, dan juga yang penting kepada publiknya. Sehat selalu? Terima kasih Mas Faris, terima kasih teman-teman perkaraan. Selamat terus di udara. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihabiskan kok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.